Tak hanya digemari di Indonesia, produk mie instan Indomie juga populer di Ghana, bahkan secara tidak langsung jadi pemicu naiknya angka kehamilan remaja di sana brek. Indomie dikenal sebagai produk mie instan dari Indonesia yang sudah mendunia. Selama beberapa tahun terakhir, banyak yang menobatkan Indomie sebagai mie instan terenak di dunia brek. Popularitas Indomie juga luar biasa di Ghana, bahkan dalam penelitian terbaru, disebutkan bahwa banyak wanita yang rela menukar tubuhnya untuk Indomie waduh kok bisa ya. Dilansir dari Yen 28 per 12, penelitian ini dilakukan oleh Star Ghana Foundation, mereka menemukan bahwa Indomie, uang digital dan sosial media, menjadi penyebab tingginya kehamilan remaja di Ghana. Menurut data yang ada, angka kehamilan di remaja ini meningkat pesat, semuanya tak lepas dari rasa putus asa para remaja wanita di sana. Contohnya banyak gadis remaja yang rela berhubungan intim dengan pria, tujuannya agar mereka bisa meminjam ponsel pria tersebut untuk selfie dan mengunggahnya di media sosial. Kemudian penemuan lainnya juga tak kala mengejutkan, banyak gadis remaja yang dengan santainya merelakan tubuh mereka untuk pria, selama pria itu mau membelikan mereka Indomie di malam hari break. Sementara beberapa remaja lainnya, lebih suka dikirim uang meski jumlahnya sangat sedikit, hal inilah yang membuat tingginya tingkat kehamilan remaja di sana. Penelitian ini kemudian dipresentasikan dalam acara National Dialogical,